Terima kasih Terus tonton video ini sampai selesai Kisah dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Erika pergi ke air terjun bersama suaminya Sampainya disana Erika mengajak sang suami naik ke puncak air terjun untuk melompat Tapi suaminya menolak Karena dia takut ketinggian Sang suami menyuruh Erika naik sendirian sementara dia akan menunggunya dibawa Sampainya di atas Erika kembali mencoba membujuk suaminya Tapi karena derasnya suara percikan air mereka tidak bisa mendengar satu sama lain Tak lama muncul seorang pria di belakang Erika sambil membawa pisau Sang suami yang melihatnya langsung berteriak memperingatkan Erika Tetapi Erika Isabella berkata sejak dia berhenti mengajar kelas yoga dia merasa kehilangan keseimbangan hidup Dia sering menderita kecemasan yang intinya Isabella tidak bahagia dengan kehidupannya sekarang Patrick bertanya apakah Isabella akan kembali menjadi instruktur yoga seperti dulu dengan masa depan yang tidak menyenyikan itu dan berhenti dari kuliah hukum yang sedang dijalaninya Mendengar itu Isabella berkata kalau dia tidak bermaksud begitu Dia hanya ingin curhat saja mengenai perasaannya kepada Patrick Suatu hari Isabella mendapatkan undangan retret dari yang katanya salah seorang pelatih yoga terbaik di dunia saat ini bernama Remington Morrow alias Remy Isabella tentu saja kaget sekaligus bahagia karena dulu saat masih melatih Isabella sudah mendaftar sebanyak lima kali Tapi entah kenapa dia baru mendapatkan undangannya sekarang Isabella tidak ingin menyianyikan kesempatan ini dan berharap Patrick mengizinkannya untuk ikut kelas retret ini Patrick sebenarnya tidak suka dengan keinginan Isabella Tapi karena dia mencintainya, Patrick pun mengizinkannya Singkat cerita, Isabella sampai di sebuah resort yang jadi lokasi sesi eksklusif ini Entah di mana negaranya, namun sepertinya negara ini tidak terletak di benua Amerika Sampainya di sana Isabella bertemu dengan temannya yang bernama Pamela alias Pam Yang juga mendapatkan undangan dari Remy Pam bertanya apakah Isabella masih bersama Patrick Isabella menjawab mereka baru saja menikah masa udah cerai aja Bagaimana dengan kamu tanya balik Isabella Saya sekarang sudah jadi janda bahkan sudah dua kali menikah sebelumnya jawab Pam Karena itu sekarang Pam terbuka menjalin hubungan dengan siapapun Terutama Remy yang menurut Pam sangat menarik Menurut Isabella dia sebenarnya biasa saja Kalaupun memang menarik, dia tidak akan tertarik apalagi macam-macam karena sudah menikah Singkat cerita, Remy mengumpulkan mereka semua untuk memberikan arahan mengenai aturan kelasnya ini Yang salah satunya, apabila ada peserta yang tidak kuat secara fisik Maka dia akan dianggap gagal dan akan dipulangkan saat itu juga Remy kemudian menyuruh mereka untuk istirahat dulu Karena nanti mereka harus memulai kelas pada jam 4 sore Singkat cerita, kelas yoga ini pun akhirnya dimulai Seorang peserta yang bernama Nina langsung menjadi korban pertama dari kerasnya latihan yang diberikan Remy Sendinya langsung tidak kuat menahan tubuhnya sehingga Remy langsung menghampirinya lalu membisikkan sesuatu Selesai latihan Isabella dan Pam bertanya apa yang dikatakan Remy tadi Nina menjawab, Remy menyuruhnya datang ke ruangannya Mendengar itu, Pam yakin Nina akan segera dipulangkan Singkat cerita, malam pun tiba Nina mendatangi kamar Remy seperti perintahnya tadi Remy memberitahu kalau dia terpaksa memulangkan Nina Tapi itu tidak akan terjadi jika Nina bersedia berkalahan dengannya Dengan kata lain, Remy menggunakan posisinya ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi Beruntung Nina menolaknya dengan alasan dia sudah menikah dan akan selalu setia kepada suaminya Mendengar itu, Remy meminta maaf lalu menawarkan udang kepadanya Nina juga menolaknya dengan alasan dia alergi udang Rupanya Remy ini sebenarnya memang sudah mengetahuinya Tetapi dia tetap memaksa Nina untuk menelannya Esok harinya, Remy berdebat dengan manajer resort yang kita panggil saja Samsul Perihal kejadian semalam di ruangan Remy Remy menyuruh Samsul membereskan masalah tersebut Termasuk memberikan alasan kepada keluarga Nina mengenai penyebab kematiannya Samsul tentu saja kesal karena Remy sudah merepotkannya Tapi karena dia adalah bos resort ini, tidak mungkin si Samsul ini menolaknya Pam yang tidak melihat Nina ikut latihan bersama mereka yakin dia sudah dipulangkan Sementara Isabella juga yakin kalau Nina akan kembali muncul Karena saat itu hari masih pagi Saat jam makan siang, Pamela mengeluh mengenai sakit yang dia rasakan Akibat kerasnya latihan yang diberikan Remy Isabella langsung memberikan motivasi dengan meneru gaya berbicara Remy Pam dan Isabella langsung memberitahu Remy mereka berdua tidak ingin dipulangkan Remy meminta mereka tidak perlu khawatir Karena Isabella dan Pam adalah salah satu peserta yang paling menonjol Remy lalu bertanya apakah dia orang yang menakutkan Isabella menjawab tentu saja dia menakutkan karena sangat tegas Remy langsung mengenggam tangan Isabella lalu berkata Kalau dia orang yang perfeksionis dengan tujuan untuk menjadi yang lebih baik Pam langsung merasa iri melihat Remy memegang tangan Isabella barusan Dia menganggap Isabella sangat beruntung Tapi Isabella meminta Pam tidak perlu lebay Toh dia sudah menikah dan tidak akan pernah mengkhianati Patrick Pada kelas berikutnya wanita yang kita panggil saja Yanti Menjadi korban dari latihan berat yang diberikan Remy Dia sampai pingsan karena mengalami dehidrasi Isabella langsung menyalahkan metode latihan Remy yang terlalu keras Sehingga semua peserta berusaha melampaui batas kemampuan masing-masing Lantaran tidak ingin dipulangkan Tapi Pam dan yang lainnya menganggap itu hal yang wajar Karena hampir semua pelatih yoga di dunia ini mengincar undangan kelasnya Siapapun nanti yang berhasil mendapatkan sertifikat kelas retret yang diadakan Remy ini Maka kredibilitasnya sebagai pelatih yoga sudah tidak perlu diragukan lagi Siangnya Remy mendatangi kamar Isabella setelah mengetahui Isabella tidak akan hadir ke pesta yang diadakan nanti malam Dengan alasan dia tidak memiliki gaun Padahal Isabella memang lagi malas saja Toh tujuan dia datang ke sini untuk mengikuti latihan Remy meminta Isabella tidak perlu khawatir karena dia yang akan mencarikannya gaun Setelah Remy terus membujuknya Isabella akhirnya bersedia datang Pam langsung menuduh mereka berbuat macam-macam meski hanya bercanda saja Isabella juga membantahnya meski iman dia nampaknya memang mulai goya Pam sendiri yakin Isabella pasti spesial bagi Remy Karena dia sampai membujuknya untuk menghadiri pesta Tak lama datang resepsionis mengantarkan gaun untuk Isabella atas perintah Remy Di saat yang sama Remy bertemu dengan Yanti yang akan meninggalkan hotel Yanti meminta Remy mempertimbangkannya lagi agar dia tidak dipulangkan Remy akan mempertahankan Yanti asalkan dia bersedia jemaah dengannya Berbeda dengan Nina tadi Yanti langsung bersedia hohohi dengan Remy Malamnya mereka langsung oke gas beralaskan pasir di balik semak-semak Selesai dengan itu Remy memberitahu Yanti dia harus segera pergi ke pesta Yanti berkata dia akan segera menyusulnya ke sana Tapi Remy melarangnya karena pesta itu hanya untuk tamu yang terdaftar saja Sementara Yanti kan sudah dikeluarkan dari kelasnya Mendingan itu jelas membuat Yanti marah dan menyadari Remy sudah menipunya Yanti pun berjanji untuk balas dendam kepada Remy Akan tetapi Kembali ke Isabella yang baru datang ke lokasi pesta Tak lama kemudian Remy juga muncul di sana Remy memberitahu dia sudah memilih 4 orang peserta Yang akan ikut sesi khusus di pegunungan bersamanya Mereka berkesempatan berkema dengan Remy sekaligus mendapatkan kelas tambahan di alam bebas 4 orang itu adalah Lisa, Everly, Pam dan Isabella Isabella sebenarnya tidak terlalu happy dengan kabar tersebut Apalagi setelah mengetahui di atas gunung sana tidak ada sinyal Jadi akan sulit bagi dia menghubungi Patrick Mereka kemudian bertukar cerita alasan masing-masing berada di sini Lisa memberitahu dia menderita sakit Hal itu jelas membuatnya depresi Karena itu Lisa memilih yoga untuk menenangkan diri Sementara Everly memilih yoga sebagai meditasi karena masalah pria Tak lama Remy mendatangi meja mereka Everly dan Pam langsung tebar pesona untuk memperebutkan hati Remy Everly yang tidak ingin kalah nekat mengajak Remy ke kamarnya Pam dan Isabella kemudian berdebat mengenai alasan mereka menikuti yoga Isabella tadi sempat memberitahu Lisa dan Everly Kalau mereka ikut yoga karena sama-sama tidak menemukan kenyamanan di rumahnya masing-masing Isabella yang sedang mabuk mengakui kepada Pam kalau dia memang tidak mencintai hidupnya Itulah alasan dia selama ini tidak bahagia Isabella datang ke sini karena ingin mencari kepastian Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia benar-benar tidak mencintai kehidupannya sekarang ini? Saat akan kembali ke kamarnya Isabella menelpon Patrick dan memberitahu Kalau dia ingin mencari kejelasan tentang dirinya sendiri Tak lama Isabella melihat Everly sedang bersama Remy Keesokan paginya Isabella baru bangun setelah Pam menggedor pintunya Mereka langsung bersiap mendaki bersama Remy Pia resort juga sudah menyiapkan semua keperluan mereka Hanya saja pagi itu Everly tiba-tiba menghilang Lisa yang merupakan sahabatnya memberitahu kalau Everly memang pernah bertingkah seperti ini Dulu dia tiba-tiba saja pulang jam 3 pagi Cuma karena kangen dengan pacarnya kata Lisa Alhasil mereka pun percaya saja Kalau saat ini Everly sudah pulang duluan Padahal mungkin dia juga sudah dibunuh oleh Remy Tak lama Isabella menempatkan telpon dari Patrick Isabella memberitahu kalau dia akan naik gunung Nanti di sana tidak ada sinyal Remy tiba-tiba malah muncul menyapa Patrick Dia berkata akan menjaga Isabella Tapi dengan cara yang tentu saja membuat Patrick overthinking Singkat cerita mereka berempat sampai di tempat yang katanya gunung itu ya kan Remy langsung mengadakan kelas di alam terbuka Saat itu dia semakin intens memepet Isabella Karena dari awal target utama Remy dari seluruh member kelasnya adalah Isabella Singkat cerita malam pun tiba Sebelum tidur mereka ngalor ngidul di depan api unggun Pem bertanya kenapa Remy masih terlihat bugar Padahal mereka sudah mendaki dan melakukan yoga Apakah fisik Remy memang seprima itu? Remy menjawab dia sebenarnya juga merasakan kelelahan Tapi Remy berusaha mengontrol pikirannya agar tidak kalah oleh rasa lelahnya itu Remy menceritakan dia sudah terbiasa menahan sakit sejak kecil Dulu Remy sering dipukul oleh pacar ibunya saat berusia 12 tahun Dari kejadian itu Remy belajar dua hal Pertama kekuatan itu berasal dari dalam Kedua rasa sakit itu ada di mana-mana Syukurnya kata Remy pacar ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil Sekarang Remy bisa tumbuh kuat dan memberikan inspirasi untuk banyak orang Inspirasi pala bapak kau Kriminil kok dianggap inspirasi gitu ya kan Remy berkata sekarang dia bisa ada di sini Di pegunungan yang penuh dengan kecantikan Sambil menetap Isabella dalam-dalam Malam itu Isabella bermimpi Remy masuk ke tendanya Tanpa banyak cincong dia menyuruh Remy menyantap martabak susu Tak lama Isabella terbangun dari mimpi laknatnya itu Remy ternyata memang datang untuk mengajaknya berkelaha Dia yakin Isabella juga menginginkannya Karena Remy tahu dari cara Isabella menetapnya Tapi Isabella menolak dan berkata kalau Remy sudah salah paham Dia meminta Remy untuk keluar dari tendanya Mereka pun sepakat untuk melupakan kesalahpahaman ini Esok harinya Remy mengajak mereka ke air terjun Tempat Erika maut di awal film tadi Remy membohongi mereka dengan memberitahu Erika adalah pendaki yang mati akibat kecelakaan Sehingga bisa disimpulkan kalau Erika adalah salah satu korban Remy Saat itu Isabella dan Remy memang bersikap Seolah tidak terjadi apapun di antara mereka Tapi hari itu mereka berdua juga saling sindir satu sama lain Remy kemudian mengajak mereka latihan di pinggir sungai Setelah selesai Isabella mencoba menelpon Patrick Tapi tidak bisa karena disana memang tidak ada sinyal Sementara Pem mengajak Remy menjauhi mereka untuk bercocok tanam di dalam hutan Saat itu Lisa terlihat pucat dan mulai linglung Rupanya Lisa ini sudah tidak kuat lagi Bukan karena latihannya Tapi karena kelelahan mendaki tadi Ingatkan kalau Lisa itu cuma punya satu paru-paru yang masih berfungsi Saat Pem dan Remy kembali Lisa akhirnya pingsan Remy langsung menyuruh mereka mencari sinyal untuk menghubungi bantuan Tapi ternyata itu hanya rencana licik Remy untuk menjauhkan mereka dari Lisa Agar dia bisa memunuhnya Saat mereka kembali ke sana Lisa sudah hawa salam Melihat itu Isabella menyadari kalau Remy memang ingin mereka menjauhi Lisa Pem yang akal sehatnya mulai pulih juga percaya dengan ucapan Isabella Dia langsung memaki-maki Remy dan mengancam akan melaporkannya kepada polisi Akan tetapi Setelah terlibat aksi kejar-kejaran Isabella berhasil mengalihkan perhatian Remy Sehingga memiliki kesempatan untuk menghabisinya Sekembalinya ke resort Isabella melihat polisi sudah menemukan mayan korban lainnya Beberapa jam kemudian Patrick juga sudah sampai di sana Karena khawatir dengan keselamatan Isabella setelah dia melihat berita Taman ending yang membagongkan Jadi Remy ini memang mengincar wanita yang sudah menikah gitu ya Buktinya saat dulu menjadi pelatih yoga Isabella itu tidak pernah mendapatkan untangan retret Barulah setelah menikah dengan Patrick Dia mendapatkan unangan Padahal sudah berhenti jadi instruktur gitu ya kan Pasal moral yang bisa kita ambil dari film ini Jangan pernah staycation dengan pelatih yoga yang masih jumlah Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton